Pemirsa, Turnamen Cup Volleyball Putra Jilid 3 Ade Fatin Ayam Potong Pasar Tenjo, mengambil tema menguatkan semangat olahraga di desa Tenjo dan menjunjung tinggi sportifitas. Turnamen Cup Volleyball Putra Jilid 3 yang diadakan Ade Fatin Ayam Potong Pasar Tenjo telah mencapai sukses besar. Turnamen ini diikuti oleh puluhan tim dari wilayah Tenjo dan sekitarnya serta disponsori oleh Chicken Neck Eli atau Chicken RI dan bos dari Rokok Cine. Lapangan Kavling Sukasirna Desa Tenjo dijadikan tempat berlangsungnya pertandingan yang sangat seru antara tim-tim Volleyball Putra masing-masing. Pada akhirnya, tim Volleyball Putra Singabangsa berhasil meraih juara pertama, sedangkan tim Volleyball Putra LB Abrak menempati posisi runner-up. Turnamen yang digelar Ade Fatin Ayam Potong Pasar Tenjo ini menunjukkan semangat yang kuat pada olahraga Volleyball Putra di wilayah Tenjo dan sekitarnya. Tidak hanya sebagai ajang kompetisi, turnamen ini juga berfungsi sebagai sarana bagi para pemuda untuk memupuk semangat kebersamaan, persahabatan, dan menyalurkan hobi mereka. Berbicara tentang olahraga Volley sendiri, seiring dengan tumbuh kembangnya zaman, Volley kini tidak hanya dimainkan oleh kalangan atlet profesional, melainkan sudah merambah ke segala kalangan. Olahraga ini pun, kini banyak dimainkan oleh kalangan pelajar atau mahasiswa hingga masyarakat umum. Kejuaraan Volleyball Putra yang menjadi rangkaian turnamen Cup Volleyball Putra Jilid 3 Ade Fatin Ayam Potong Pasar Tenjo, nampaknya telah memperkuat semangat olahraga di desa Tenjo dan sekitarnya. Ini hanya sebatas ajang tali silaturah ambil saja, Ade Fatin Cup Jilid 23 merupakan pertandingan golokoli yang diselenggarakan di salah satu lapangan terbuka, itu di wilayah Tenjo, di kampung Sukasirna, tempatnya di Kapeling Selatan. Dan kita akan terus-terusan menggelar olahraga dengan Bola Volley, setelah kemarin kita sukses di Bola Volley Putri, dan baru saja hari ini kita sukses di Bola Volley Putra. Artinya kita tidak selesai sampai di sini saja bahwa Ade Fatin akan terus menjadi sponsor utama di oven apa saja, tidak hanya seperti Bola Volley, seperti Sepakwola dan lainnya, Ade Fatin akan terus menjadi satu bagian tentunya dari kegiatan sponsor langsung di wilayah Kecamatan Tenjo dan di luar Kecamatan Tenjo. Harapan ke depannya Mas? Harapan ke depan untuk terus menjalin persahabatan, persatuan dengan masyarakat Tenjo menjadi rat, artinya untuk menjadi satu bagian bahwa Ade Fatin ini betul-betul cinta dengan olahraga, maupun Bola Volley, ataupun sebaliknya dengan serba bola demikian. Diharapkan semangat seperti yang sudah dilakukan oleh Ade Fatin Kap terus terjaga dan semakin berkembang luas, sehingga generasi muda bisa mengembangkan bakat olahraga yang dimilikinya. Para peserta dilanda semangat persahabatan dan sportifitas yang tinggi. Mereka saling memberikan dukungan dan mengapresiasi setiap permainan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Hal seperti ini merupakan contoh yang sangat baik bagi masyarakat dalam membangun budaya persahabatan dan solidaritas. Turnamen Kap Volley Balputra Jilid 3 yang diselenggarakan Ade Fatin Ayang Potong Pasar Tenjo telah mencapai sukses besar. Selain sebagai ajang kompetisi, turnamen ini juga berfungsi sebagai sarana bagi para pemuda untuk mengupuk semangat kebersamaan, persahabatan, dan menyalurkan hobi mereka. Olahraga adalah kegiatan yang sangat penting bagi kebugaran tubuh kita. Dari Kavling Sukasirna Tenjo, kontributor AMTV, Beben melaporkan.